Siapa ya? Yunso? Dodo? Minji? Dan... Gadu? Tidak! Nah, yang namanya dipanggil, silahkan bawa pulang salah satu tanaman ini dan rawatlah selama liburan ya. Selamat menikmati liburan musim panas kalian. Yaaay! Aku tidak percaya ini. Ini sangat mengganggu. Ya, aku dapat tanaman herbal. Ini bisa dimakan, kan? Untung saja tanamanku kecil. Ini keterlaluan. Bagaimana bisa kau mengatakan itu di depanku? Apa yang harus aku lakukan dengan ini? Siapa yang mau membawa tanaman sebesar ini? Aku bawa yang itu. Itu namanya bunga laba-laba. Kau harus berpengalaman untuk bisa merawat bunga. Gadu, ini agak sulit untukmu. Apa? Maksudku aku tidak berpengalaman? Aku akan mampir untuk melihat tanamanmu, kalau boleh. Selamat liburan, Gadu. Kalian juga berpengalaman aku tidak berpengalaman, ya? Kenapa jauh saja? Selamat liburan. Dadah! Sampai jumpa di hari pertama sekolah! Liburan musim panas! Aku pasti akan main terus! Aku bosan! Aku bosan! Aku bosan! Apa yang bisa aku lakukan? Ini liburan musim panas, tapi tidak ada yang bisa aku lakukan. Ya, halo? Apa ini jadu? Ini aku Enhi, dan aku menampuan untuk mengecek bunga laba-laba aku. Hei, hari ini hari pertama liburan musim panas. Bunganya masih baik-baik saja. Aku tutup telponnya ya. Ah, dia membuatku kesal. Tunggu saja. Pemandangan yang indah, Jane, aku atas nama keadilan. Bu, bagaimana cara merawat tanaman berbunga? Tanaman itu harus dapat banyak sinir matahari, dan harus terkena hujan agar tumbuh. Benarkah? Jadi aku harus menaruhnya di luar? Iya, ditaruhnya di luar. Jadi alam membuat bunga mekar dan pohon tumbuh. Begitu ya. Tumbuhlah tinggi di alam. Ini liburan, tapi ini terlalu panas untuk bermain. Ah, panasnya. Halo? Jadu, ini Enhi. Bagaimana keadaan bunga laba-laba aku? Ini terlalu panas dah. Ah, panasnya. Ah, bunga laba-laba aku! Apa yang harus aku lakukan? Apa ini? Ibu, aku menaruhnya di luar karena ibu yang menyuruh, dan sekarang dia mati. Cuaca panas dan tidak hujan, jelas saja mati. Kata ibu alam akan merawatnya. Sudah, jangan tanya ibu. Tanya alam sana. Ah, payahnya aku. Dia tidak boleh mati. Jadu, harusnya cukup pengalaman untuk merawat tanaman berbunga. Tidak, Jadu melengkapkan bunga laba-laba. Benarkah? Oh, begitu ya. Dia tidak berpengalaman. Tidak, itu sudah mulai terjadi. Hei bunga laba-laba, jangan mati di tanganku. Halo, ini rumah Jadu. Mau bicara dengan siapa? Ini aku. Bagaimana kabar bunga laba-laba? Halo, rumah Jadu. Bagaimana kabar bunga laba-laba? Halo, rumah Jadu. Aku tahu kau punya bunga laba-laba. Bagaimana kau ada, Ana? Ini cenggui, sudah cukup. Astaga, bagaimana kau bisa tahu? Oh, Jadu, begini caramu bermain. Baiklah, aku tidak punya pilihan lain. Aku sudah menyirah minyak, tapi dia tidak membaik. Bunga laba-laba ini pasti marah pada aku. Aku kan sudah memberimu air, jadi kau harus hidup. Oh, siapa ya? Aku datang untuk meminta uang susu. Tapi ayah dan ibu sedang tidak ada di rumah. Bisakah kau kembali? Bagaimana kabarmu, Jadu? Kau mengantar susu? Apa maksudmu? Aku minta tolong padanya karena aku pikir kau tidak akan membukakan pintu. Mau apa kau ke sini? Aku datang ke rumahmu untuk mengecek bunga laba-laba aku. Boleh aku masuk ke dalam? Tidak boleh, jangan. Maksudku, kata ibu dan kata ayahku, aku tidak boleh mengizinkan pengantar susu masuk kalau sedang sendirian di rumah. Aku bukan pengantar susu. Kenapa hujan? Aku tidak bawa payung. Aku harus mengangkat cucian dulu ya. Selamat tinggal. Oke, cucian jadu. Syukurlah. Wah, dia hidup. Horee, horee. Hahaha, syukurlah. Kenapa selama liburan ini hanya turun hujan sekali? Aku kan kepanasan. Aku lelah menyirami tanaman. Eh, Mimi, bisakah kau dan baby membantuku menyirami tanaman itu? Aku juga kepanasan. Mimi, kau kan bisa berpura-pura bermain air. Oh my god, kita bisa bermain. Ayo. Aku juga, aku juga. Yeay. Jorah, aku punya mainan air terbesar di dunia. Aku juga, aku mau coba. Aku rasa terkadang mereka bisa berguna. Aku harus mengerjakan PR. Baiklah. Apa ini, Bill? Apa-apaan ini? Kalian benar menyiraminya? Kami menyiraminya setiap hari sambil bermain. Aku juga, aku juga. Lalu kenapa dia mati? Yang benar saja. Apa yang harus aku lakukan? Aku harus apa? Nah, anak-anak, senang sekali kita bisa berjumpa lagi. Semester kedua dimulai besok, jadi kita harus melakukan yang terbaik. Oh iya, kita harus menaruh tanamannya kembali. Ini dia, situasi yang tidak bisa aku hindari. Kalian semua membawa pulang tanaman selama liburan. Apa kalian membawanya sekarang? Aku harus mengatakan yang sebenarnya, meskipun aku akan jadi bahan tertawaan. Karena sebentar lagi sekolah akan dimulai, maka aku harus jujur dari sekarang. Bu Guru! Iya, Yunsog. Ada apa? Sebenarnya, tanaman yang aku bawa pulang itu layu dan mati, Bu. Apa? Iya, tanaman herbal yang aku bawa pulang juga mati. Maaf, Bu. Oh, benarkah? Musim panas ini benar-benar panas dan kering. Kita tidak bisa berbuat apa-apa dengan fenomena alam ini. Mulai besok, kita akan belajar dengan giat. Tapi hari ini kita pulang cepat. Ah, syukurlah. Kayak ini, sahabat-sahabatmu pernah ada. Hei, apa yang dilakukan? Layaknya rusak, Gil. Jadi, bunga laba-labanya mati. Sudah aku duga. Ayo, kita bermain air. Tunggu sebentar. Tanaman kakamu itu mati, jadi berhentilah main air, ya. Tidak-tidak, aku mau main air. Ya ampun. Mereka sudah siram setiap hari. Tapi kenapa mati, ya? Minumlah yang banyak, ya. Hahaha. Sayang, jadi selama ini kau menyiraminya begitu, ya? Aku memberinya air yang banyak, banyak sekali. Sebaiknya jangan beritahu jagu. Hahaha.